Jika Anda ingin melepas penat dari rutinitas kerja yang membosankan, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Kabupaten Bantul. Banyak wisata alam atau kuliner yang tersebar di bumi Projotaman Sari ini. Bahkan sejumlah wisata edukasi juga mulai muncul, meramaikan dunia wisata yang kian menggeliat. Salah satu yang menarik dikunjungi adalah Kebun Anggur Jogja. Destinasi Besutan Danang Priyatmoko ini, ini menjadi tren baru wisata agro di Kabupaten Bantul. Dengan menonjolkan perkebunan anggur Ukraina yang beragam, kebun anggur ini memberikan sensasi berbeda bagi pengunjungnya. Selain bisa memetik langsung buah anggur, pengunjung juga akan diberikan pemahaman mengenai proses budidaya anggur, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen maupun pasca panen. Menempati lahan seluas 1 hektare, sedikitnya ada 40 jenis anggur yang dibudidayakan di perkebunan ini. Mulai dari anggur yang berwarna hijau, kuning, merah, hingga yang berwarna hitam, semuanya bisa ditemukan. Perkebunan ini adalah konsep edukasi wisata kebun anggur. Jadi, ibaratnya kita memberikan persepsi pada masyarakat luas, khususnya di Indonesia, bahwa anggur yang dulu berimage, tidak berbuah di Indonesia, ternyata bisa berbuah bagus di film tropis. Jadi, bisa berbuah bagus. Jadi, di sini kita memberikan pendampingan kepada tamu-tamu yang datang di sini. Kita berikan pembelajaran, memberikan materi, untuk menanam anggur, biar ke depannya Indonesia itu bisa mandiri anggur, tidak perlu mengimpor dari luar, terus bisa menanam sendiri. Rata-rata usia anggur di kebun milik Danang berusia 1,5 tahun. Setidaknya kebun anggur yang berlokasi di Jalan Barongan Bakulan, Patalan Jetes Bantul ini, sudah tiga kali memasuki masa panen. Tak tanggung-tanggung, untuk satu pohon anggur bisa menghasilkan 5 hingga 10 kilogram anggur yang tak kalah kualitasnya dengan anggur impor. Meski masa panen raya hanya terjadi 6 bulan sekali, namun setiap hari, dipastikan ada pohon anggur yang berbuah. Banyak ragam jenis anggur yang ada membuat masa panennya berbeda-beda, sehingga ketersediaan buah di dalam kebun selalu ada agar tidak mengecewakan pengunjung. Namun di masa pandemi ini, seluruh pengunjung yang datang diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, karena pihak pengelola kebun anggur ini benar-benar menerapkan standar protokol kesehatan penjagaan COVID-19 yang ketat bagi pengunjungnya. Sebelum memasuki lokasi kebun, pengunjung diwajibkan mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. Bahkan untuk menjaga physical distancing, pihak pengelola memperlakukan pembatasan jumlah pengunjung di dalam area kebun anggur. Hoirudin, salah seorang pengunjung mengaku senang bisa mengunjungi kebun anggur terluas di bantul ini. Awalnya, ia hanya berniat merasakan sensasi petik buah anggur di dalam kebun secara langsung. Namun, saat mendapatkan penjelasan mengenai budidaya tanaman anggur yang sangat menjanjikan, dirinya justru tertarik untuk bisa menanam anggur di sekitar rumahnya. Bahkan, Hoirudin berencana mengajak rabatnya untuk kembali mendatangi kebun anggur yang sedang banyak diperpincangkan masyarakat ini. Ya, saya pesannya sangat istimewa, mas, karena variannya banyak sekali, itu loh. Jadi, tahu macam-macam varianitas anggur, terus penjelasannya juga jelas secara penanaman, sampai kembuhan, perawatan, istilahnya sampai semuanya segamblang gitu. Anang Yainuddin, Cukja TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.